Intro Masih di sekitar Bogor, Femms Kali ini khusus buat kalian yang mau liburan sekalian olahraga Kita main ke Curug Cikaracak Di kaki Gunung Gede Pangrango Tepatnya di Dusun Cibeling, Kabupaten Bogor Sesuai judulnya ya Kita kesini mau liburan sambil olahraga Liburannya menikmati pemandangan alam Kalau olahraganya, ya kita trekking di sekitar sini aja Olahraga, tapi dapet bonus Pemandangan yang bikin ada mata dan hati Itu dia, sisi positifnya trekking, Femms Oh iya, hal yang paling penting buat diperhatikan adalah konsumsi air minum Karena kalau nggak cukup minum, bisa dehidrasi, Femms Alias tubuh kita kekurangan cairan Makanya penting banget nih Cara menghindari dehidrasi saat melakukan olahraga di alam bebas Pertama, 4 jam sebelum aktivitas Minumlah air putih sebanyak 500-600 ml Kemudian 10-15 menit sebelum mulai perjalanan Sebaiknya minum 250-300 ml air Kedua, cara minumnya sedikit demi sedikit Secara teratur, biar nggak tersedak dan nggak cepat kembung Kalau di perjalanan timbul rasa haus Artinya udah banyak cairan yang dikeluarkan tubuh Jadi harus diganti dengan cara minum, Femms Yang ketiga, minumlah air yang dingin Eits, bukan air es ya Karena air yang dingin alias bukan air panas atau hangat Lebih mudah diserap tubuh Nah, yang terakhir Hindari mengkonsumsi air yang mengandung gula Karena air yang mengandung gula akan menghalangi kemampuan tubuh dalam menyerap cairan Oke, Femms Lanjut lagi yuk Setelah melewati sungai Selanjutnya, kita memasuki hutan Dan kembali melewati sungai yang penuh bebatuan Di sepanjang jalur ini Kita akan sesekali menyeberang sungai Karena tidak ada jalan setapak di sisi sungai Kalau hujan, aliran sungai cukup deras Jadi kita harus hati-hati Dalam menyusuri ataupun menyeberangi sungai Setelah menyusuri sungai Ada suara curug yang terdengar Memanjakan kita udah sampai finish, Femms Curug ini mempunyai tinggi sekitar 40 meter Dengan debit yang sangat besar Jadi dengan melihatnya aja Udah menjadi peringatan buat pengunjung Biar gak mendekat ke bagian bawah curug Artinya, Femms Dimanapun kalian ketemu air terjun Dengan debit air yang beras Itu artinya Gak boleh berada tepat di bawah air terjun Nah, nikmatin dari kejauhan juga asik kok Yang penting kan safety Yoi gak?